Oke siap, disini bisa kita lihat dengan menggunakan cara ini, postingan kalian akan menjadi FVP. Dan tentunya, favorite video di tiktok kalian akan semakin bertambah setiap menitnya ya. Lumayan nih, supaya postinganmu menjadi FVP di tiktok. Halo guys, selamat datang di channel Arcana. Channel yang membahas tentang tutorial, tips, dan trik yang tentunya bermanfaat. Siap menerima endorser, dan siap bekerja semaksimal mungkin untuk kebutuhan requestan para subscriber. Kalian adalah semangat bahan bakar kami untuk selalu berkarya di Youtube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arcana. Di channel ini, kalian akan menemukan berbagai macam video tutorial, tips, dan trik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan di video kali ini, channel Arcana akan memberikan video tutorial agar postinganmu menjadi FVP. Dan tentunya, mendapatkan favorite tiktok secara gratis, cepat, permanen, dan tentunya aman untuk digunakan. Dan di sini, Arcana juga sudah berhasil menggunakan cara ininya ke akun tiktok melalui Arcana. Oke, supaya hati dalam lagi, langsung saja kita ketrikkan tutorialnya. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya, kalian klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita sama-sama doku channel ini, supaya bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke guys, langkah pertama, di sini kalian bisa buka aplikasi tiktoknya terlebih dahulu. Kalau kalian belum login, kalian bisa login terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja di sini, kalian bisa pergi ke berada profil. Oke, ini adalah logon tiktok melalui Arcana. Di sini, kalian bisa follow dan DM untuk seri mengenai tiktok. Kalian juga bisa request tentang video apa, karena nantinya akan channel Arcana buat. Melalui DM di tiktok ini ya, nanti Arcana akan buatin. Mau followers, like, ataupun tutorial yang lainnya, bebas ya mempilih yang mana. Dan jika kalian mau klik link yang ada di tiktok milik Arcana, maka nanti kalian akan menemukan berbagai macam informasi. Seperti jasa penambah Instagram, tiktok, youtube, formulir kerjasama, dan sebagainya. Kalian bisa mengeceknya sendiri ya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Next, langsung saja di sini. Kalian bisa klik 3 garis yang ada pada bojok kanan atas. Lalu kalian bisa pilih pengaturan dan privasi. Kemudian kalian klik privasi. Nah, di sini pastikan, lakukan kalian itu tidak dalam keadaan di privat ya. Karena jika di privat, figure tiktoknya tidak akan masuk ke postingan tiktok kalian. Ya, karena nantinya, jika di privat, pihak tiktok akan susah untuk mengetahui akum milik kalian. Jadi, jika akun kalian masih di privat, kalian bisa menonaktifkannya terlebih dahulu. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini kalian bisa pilih postingan tiktok yang akan kalian tambahkan viewersnya nih guys. Bebas ya mau pilih yang mana. Jika sudah, kalian bisa klik 3 garis ini. Lalu kalian bisa klik salin tautan. Oke, tautannya sudah berhasil disalin. Dan langsung saja, kita pergi ke Google Chrome untuk menambahkan viewersnya. Oke, di sini kalian bisa pergi ke Google Chrome. Kemudian, kalian bisa ketik alamat link rahasia berikut. Kalian bisa ketik zevoi.com. Pastikan kalian menulisnya itu persis seperti arkana ketik ya. Jika sudah kalian ketik, maksudnya kalian buka. Oke, masih loading. Oke guys, tampilan awalnya akan menjadi seperti ini. Dan langsung saja, di sini kalian bisa tulis tulisan yang ada di kota ini. Ya, untuk memastikan, bahkan itu buka robot. Oke, di sini arkana tulis. Wait. Oke, jika sudah kalian tulis, maksudnya kalian bisa klik centang ini atau kota birunya. Oke guys, di sini kita sudah masuk dan dialihkan ke halaman situs webnya. Dan tampilan awalnya akan menjadi seperti ini. Dan jika kita scroll ke bawah, di sini itu terdapat banyak sekali ya pilihan menunya. Seperti forum tiktok, like, komen, tiktok, share tiktok, favorit tiktok, love stream, dan lain-lain. Kalian bisa pilih, sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Oke, di sini followers dan like tiktoknya ini masih dalam pengupdatean nih. Jadi kita tidak bisa menggunakannya sekarang. Sampai lunggu sampai bisa digunakan, kalian bisa tambahin yang bisa dulu ya. Di sini arkana coba untuk menambahkan figurasi tiktoknya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan link postingan tiktok yang akan kita tambahkan figuranya nih guys. Lalu klik share. Oke, di sini arkana disuruh untuk menunggunya ya selama beberapa menit nih. Karena arkana berusaha saja menggunakan cara ini. Sampai lunggu, coba kena cek deh di aplikasi tiktok. Jumlah view di postingan mili arkana ada berapa. Oke, ini dia postingannya. Di sini jumlah viewer di postingan mili arkana ada 364,5k viewers. Dan di sini arkana akan mencoba untuk menembakkan viewersnya di postingan mili arkana ini. Kita pergi lagi ke Google Chrome. Oke, tinggal beberapa menit lagi nih. Dan look saja arkana percepat prosesnya. Oke guys, di sini arkana sudah menunggunya. Dan di sini sudah ready ya. Dan bisa kalian gunakan. Dan di sini juga terdapat jumlah view menit postingan arkana ya. Yang lebih detailnya. Langsung saja, kalian klik yang kena tanda ini. Atau jumlah viewersnya ini. Kita tunggu sebentar. Oke guys, view tiktoknya sudah berhasil terkirim di postingan mili arkana. Dan di sini terdapat tulisan nih guys. Bahwa kalian dapat menggunakan cara ini setelah 2 menit lagi. Dan 2 menit ini, melalui arkana sudah cukup cepat ya. Di sini itu juga terdapat tulisan bahwa 1000 viewers yang akan terkirim langsung secara instan di postingan mili arkana. Oke, ini dia postingannya. Yang baru saja ada kena tambahkan. Yang baru saja ada kena refresh terlebih dahulu. Oke, siap. Sudah berhasil masuk ya ke postingan mili arkana. Dan di sini, yang masuk itu sekitar 1000 viewers atau bahkan bisa lebih. Terima kasih telah menonton!